Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya ini satu kebanggaan tersendiri bagi saya. Bisa diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu panelis di kegiatan ini. Motivasi bagi saya untuk lebih mendalami sebenarnya bagaimana sebenarnya isu-isu terkait dengan hak asas manusia itu sendiri. Terlebih lagi, sekarang sudah tidak dia lebih hal-hal lagi. Saya diberikan tanggung jawab baru sebagai pengajar, sebagai dosen di STIN Majenet, Sulawesi Barat. Bahwa baru setahun ini saya mendalami profesi sebagai dosen, sebelumnya sebagai advokat, sebagai pendamping, khususnya perempuan dan anak di LBHAP. Terkait dengan judul dari makalah saya yang saya angkat yaitu diskursus hak asasi manusia dalam kurikulum mata kuliah hukum pidana. Nah sebenarnya, kenapa harus mata kuliah hukum pidana? Nah, kebetulan dua semester yang telah saya ajarkan kemarin itu saya diberikan tanggung jawab atau dipercayakan untuk mengampu mata kuliah-mata kuliah hukum pidana. Nah, sebenarnya formasi atau jurusan saya sebelumnya itu adalah hukum internasional. Tapi karena di STIN Majenet itu tidak ada jurusan hukum internasional, makanya mata kuliah-mata kuliah yang berhubungan terkait hukum acara, hukum pidana itu, karena background saya sebagai advokat, maka saya diberikan atau diamanahkan untuk mengampu mata kuliah hukum pidana ataupun hukum acara pidana. Nah, makanya saya angkat ini fitur makalah saya, diskursus hak asasi manusia dalam kurikulum mata kuliah hukum pidana. Nah, sebenarnya yang menjadi latar belakang dari makalah saya ini itu adalah tidak lepas dari salah satu dari fungsi dari tridharma perguluan tinggi, yaitu adalah pengajaran yang lain dari penelitian dan pengertian. Nah, pengajaran di sini adalah proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa di kelas. Nah, kenapa saya angkat pengajaran? Karena mungkin yang paling banyak atau yang paling maksimal yang harus dilakukan oleh seorang dosen adalah di proses pengajaran, karena kita bertemu atau beraktivitas langsung dengan mahasiswa. Nah, dari fungsi atau amanah yang diberikan dari tridharma perguluan tinggi dari pengajaran itu, maka saya harus maksimalkan. Nah, salah satu cara untuk memaksimalkan fungsi dari pengajaran itu, yaitu dengan memberikan atau menetapkan suatu kurikulum, di mana berdasarkan Undang-Undang Perindekan Nasional, yang dimaksudkan dengan kurikulum itu merupakan suatu sistem pembelajaran yang harus ditetapkan oleh seorang dosen, di mana dalam sistem pembelajaran itu ada isi, ada tujuan, ada materi-materi yang ditetapkan sehingga menjadi acuan seorang dosen untuk memberikan atau memberikan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dalam tulisan ini, merekonstruksi diskursus HAM itu yang difokuskan pada isu kekerasan seksual dalam hukum pidana. Nah, kenapa? Kerasan seksual. Saya anggap bahwa amanah yang diberikan kepada saya untuk sebagai tenaga pengajar atau dosen pada STM Majene dan diamanahkan untuk mengampu mata kuliah hukum pidana, saya anggap ini sebagai kesempatan bagi saya untuk bagaimana memperkenalkan kepada mahasiswa sebenarnya apa yang dimaksud dengan kerasan seksual. Karena berangkat dari aktivitas saya sebelumnya, sebelum jadi dosen, bahwa saya sebagai pendamping di beberapa kasus kekerasan seksual itu, saya melihat bahwa mahasiswa dalam hal ini masih kurang pemahaman mereka terkait dengan apa sebenarnya ini maksud dengan kekerasan seksual. Buktinya, faktanya, bahwa ada beberapa kasus yang terjadi di kampus, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu karena ketidakpahaman mereka. Makanya saya anggap bahwa kesempatan ini, kesempatan saya untuk diamanahkan sebagai pengajar dari mata kuliah hukum pidana, itu saya ingin memasukkan materi-materi atau isu-isu terkait dengan HAM itu sendiri, khususnya terkait dengan kekerasan seksual di dalam mata kuliah hukum pidana. Nah, kenapa saya mengambil mata kuliah hukum pidana? Karena hukum pidana yang paling berhasil langsung dengan atau berhubungan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri terkait dengan hak asis manusia. Kemudian, lebih lanjut, perumusan masalah yang saya angkat dalam makalah ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan diskusus HAM? Mungkin kalau di mahasiswa-mahasiswa, khususnya pada STN Majenya itu masih sangat awam. Masih belum pernah terima materi atau mendapatkan materi terkait dengan kursus HAM atau pendidikan-pendidikan HAM. Karena memang di STN Majenya itu belum ada prodi atau jurusan sendiri terkait dengan pendidikan HAM. Di STN Majenya itu kan masih sekolah tinggi, jadi dia masih terbagi jurusan, jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam. Jadi masih satu jurusan. Jadi di sana belum ada khusus pendidikan atau jurusan atau prodi yang menghususkan terkait dengan pendidikan hak manusia. Makanya saya memasukkan diskusus HAM ini dalam mata kuliah hukum pidana sebagai kesempatan bagi saya untuk memperkenalkan kepada mahasiswa apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak manusia, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua itu bagaimana urgensi. Bagaimana apa sebenarnya pentingnya diskusus HAM itu dimasukkan dalam mata kuliah hukum pidana. Dalam hal ini dimasukkan sebagai kurkulu mata kuliah hukum pidana. Diskus HAM tidak pidana kekerasan seksual. Nah, pada mata kuliah hukum pidana itu yang berpusat pada pembahasan isu kekerasan seksual di mana kita ketemu bersama bahwa dalam tahu HP, dalam kita pembahasan hukum pidana itu tidak secara khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Jadi maka menurut saya penting saya angkat isu kekerasan seksual ini sebagai diskusus HAM dalam hukum pidana itu. Karena sangat penting dibahas, sangat penting masih terpaham bahwa sebenarnya kekerasan seksual dalam kekerasan seksual itu tidak mencakup keseluruhan dari bentuk-bentuk kekerasan seksual. Di sini dalam kita pembahasan hukum pidana yang pada saat ini sebagian kasus kekerasan seksual masuk pada pasal-pasal kejahatan, namun terbatas pada tindak pidana umum. Tindak pidana umum masuk di sini adalah korbannya baik itu laki-laki maupun perempuan seperti konsilaan, penganyayaan, pemenuhan, dll. Nah kemudian dalam KHP ini hanya dua jenis kekerasan seksual yang diatur, yaitu hanya pemeriksaan dan pencabulan, dalam hal ini adalah penelitian seksual. Namun tidak terperinci atau tidak lebih khusus lagi mengatur atau menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan seksual misalnya yang ada dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini tidak dapat dilihat sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat, namun harus dilihat bahwa kekerasan seksual ini merupakan masalah publik karena kejahatan ini merupakan bentuk perilaku yang primitif yang menunjukkan nafsu, dendam, dan superioritas. Superioritas maksudnya dihatkan karena ada relasi kekuasaan yang tidak terimbang, ada penguasaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan adanya kekerasan seksual. Nah juga kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah diatur dalam Provinsi PB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yaitu cedaw. Nah dalam cedaw ini, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk paksaan, atau perampasan kepentingan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan himbadi. Nah, kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam cedaw ini itu tidak terangkum atau tidak terkenalkan dalam kawah pidana. Maka dari itu penting bagi saya untuk menjelaskan atau untuk memperkenalkan kepada mahasiswa sebenarnya apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Karena bahwa jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari kawah pidana itu akan seperti apa. Dia hanya memacu pada dua jenis yang saya sebutkan tadi yang terdapat dalam kawah pidana. Maka dari itu, itu yang melantar belakangnya atau itu yang menjadi alasan kenapa isu kawasan seksual yang saya angkat sebagai diskusus HAM dalam mata kuliah hukum pidana. Kemudian masuk kepada jenis-jenis diskusus HAM dalam kurikulum mata kuliah hukum pidana. Baru dilupa mengatakan bahwa hak asal manusia adalah hak yang mengangkat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Kemudian John Locke juga mengatakan bahwa HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kawadratif. Nah, dari pengertian dari hak asal manusia ini, sangat bersentuhan atau sangat berasal langsung ketika kita membahas hukum pidana merupakan hukum pabrik, yang dimana subjek dari hukum pidana itu adalah manusia akan bersentuhan ketika kita membahas hukum pidana, maka akan berhubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri manusia, yang dimaksud dengan hak asal manusia itu sendiri. Kemudian mata kuliah hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah hukum wajib dalam perguruan tinggi, khususnya pada jurusan hukum. Kalau di Estayan Majendah itu bukan jurusan hukum, tapi dikenal dengan jurusan syariah. Jadi di sana hanya karena hukum Islam, tapi tetap mata kuliah yang diajarkan itu mata kuliah-mata kalau umum. Salah satunya adalah mata kuliah hukum pidana. Kurikulum mata kuliah hukum pidana ini yang berdasarkan sejumlah pembahasan materi yang terkait dengan sistem pemidanaan, jenis pemidanaan, ketip hukum, dan akses keadilan sosial setidaknya mencapai komponen dasar. Yaitu sistem pemerintahan dan pendegakan hukum yang paling dasarnya ketika kita membahas terkait dengan komponen dasar ini itu tidak terlepas dari pembahasan hak asal manusia. Maka dari itu sangat penting ketika kita pada mata kuliah hukum pidana itu dihandingkan atau dibarengkan atau dimasukkan materi-materi atau muatan-muatan terkait dengan hak asal manusia. Takutnya hukum pidana melepaskan mata kuliah yang sangat membutuhkan analisis HAM terkait dengan materinya. Salah satu materi yang pembahasannya diperlukan menggunakan diskus HAM yaitu terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Karena yang saya katakan tadi bahwa dalam kekerasan seksual itu tidak secara jelas atau tidak secara terperinci memberikan bentuk-bentuk atau lebih spesifik mengatur terkait dengan kekerasan seksual. Jadi dia tidak menyentuh secara mendalam terkait dengan apa yang dimaksud dengan hak asal manusia. Apakah kekerasan seksual itu termasuk sebagai pelanggaran HAM atau tidak itu tidak tercantumkan atau tidak diatur atau tidak ter-cover dalam kawah pidana. Maka perlu saya masukkan dalam kurikulum terkait dengan diskusus HAM terkait dengan kekerasan seksual dalam mata kuliah hukum pidana. Dalam diskusus HAM ini terkait dengan kurikulum mata kuliah hukum pidana itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu menghentikan cara pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran dan mempromosikan pemahaman bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan dan mengembangkan norma yang bahagia matabat manusia. Ya intinya dalam mata kuliah hukum pidana itu karena sejaknya adalah manusia maka perlu dimasukkan diskusus HAM sebagai bentuk penghormatan terhadap kehormatan atau matabat manusia itu sendiri. Dalam implementasi diskusus HAM dalam kurikulum mata kuliah hukum pidana itu juga penting memperhatikan pendidikan hak HAM itu sendiri dalam penerkatan diskusus HAM untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa membahas bersama itu terkait. Jadi dalam sistem penghormatan itu sebagaimana tadi beberapa panelist telah menjelaskan bahwa ada beberapa metode atau sistematika pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kelas. Misalnya berdiskusi atau dijadikan mahasiswa sebagai subjek, bukan objek. Jadi diaktifkan mahasiswa itu untuk berdiskusi. Nah dalam diskusi itu kami lemparkan atau dosen itu melemparkan isu-isu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak manusia. Salah satu isunya adalah isu keterasan seksual. Kemudian dari penerapan kurikulum diskusi HAM ini, mahasiswa memahami adanya regulasi atau terkait perlindungan HAM yang dapat digunakan dalam pembahasan mata kuliah hukum pidana terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi sebagai kesimpulan dari makalah saya, bahwa pendidikan penerapan susah HAM dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan menetapkan sistem pembelajaran dalam kelas, melalui kurikulum pembelajaran sebagai bentuk transformasi pendidikan dari yang sebelumnya tidak menerapkan pendidikan HAM, kemudian mentransformasi menjadi pendidikan HAM di dalam kelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya maparkan, Mas. Terima kasih, Mbak Noruf Afrika. Pemaparannya cepat, konsis. Dan terima kasih atas sharingnya, utamanya ini memang isu terkait dengan kekerasan seksual menjadi isu yang sekarang ini penting untuk masuk di mana semua perguruan tinggi sekarang juga membuat SOP spesifik ya. Tapi tawaran untuk hukum pidana itu bukan hanya untuk isu kerasa seksual mungkin, tapi untuk isu-isu topikal yang lain juga menjadi penting dalam pendidikan hukum pidana. Sampai jumpa di video selanjutnya.